Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan whatit untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gaca dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu bahwa bakat Charlotte di bidang jurnalistik itu sudah tercium sejak masih kecil. Yang mana diceritakan bahwa ketika musim semi, saat anak-anak lain melihat bunga mekar atau melihat cangkang siput di pantai, ataupun menyantap makanan lezat, Charlotte justru memperhatikan hal yang lebih dalam. Seperti dia bisa tahu bahwa ada bunga yang jauh lebih cerah dibandingkan bunga yang lain, atau di antara cangkang siput ternyata ada kepiting yang bersembunyi. Dan juga makanan lezat yang dimakan memiliki warna yang agak redup ketimbang biasanya. Nah, karena melihat kebiasaan anaknya mengobservasi itulah, Tuan Galanapulo, ayah dari Charlotte, memberikan hadiah berupa kamera kepada anaknya. Karena sang ayah yang juga wartawan ekologi satwa liar, Tuan Galanapulo tahu bahwa Charlotte berbakat di bidangnya. Walaupun pada saat itu, ibu dari Charlotte sering memarahi keduanya karena selalu pulang dengan baju yang kotor, tetapi Charlotte kecil tetap menikmati kegiatan barunya. Dan pada saat itu, di Fontaine terkenal akan dua wartawan yang sering berkeliaran di sudut manapun, satu wartawan dewasa dan satu wartawan cilik. Dan dua tersebut, tidak lain dan tidak bukan, adalah Galanapulo dan juga Charlotte. Baka Charlotte semakin terlihat ketika sang ayah mengirim foto yang diambil oleh Charlotte kepada majalah Stimbert, majalah yang terkenal seantir of Fontaine bahkan juga Tivat, yang mana sebenarnya Tuan Galanapulo itu punya nama besar di sana. Nah, ketika dia mengirimkan foto tersebut, para editor mengira Tuan Galanapulo memiliki pendekatan yang baru dan menghasilkan gambar yang jauh lebih baik ketimbang sebelumnya, serta kemudian memutuskan untuk mempublikasikan foto-foto tersebut. Keesokan harinya, foto yang dipublikasi benar-benar membuat gempar komunitas fotografi Fontaine, bahkan majalah yang memiliki foto-foto tersebut terjual habis dalam hitungan jam. Yang mana efek setelahnya, para kritikus, kemudian wartawan, dan juga fotografer Fontaine berbondong-bondong datang ke kediaman Tuan Galanapulo dan menanyakan bagaimana caranya dia mengambil foto indah tersebut dan memberikan rona tersendiri pada setiap jepretannya. Tuan Galanapulo pun hanya bisa menjawab bahwa mustahil bagi dirinya untuk dapat mengambil foto sehebat itu dan lanjut mengatakan bahwa semua adalah hasil dari jepretan putrinya. Tentu jawaban itu membuat orang-orang hening, bahkan ada beberapa yang berbisik tak percaya, hingga pada akhirnya satu persatu pun bertanya kepada Charlotte tentang teknik yang dia gunakan. Momen itu jadi momen sangat penting bagi Charlotte, yang mana karena momen itu juga lah, Charlotte mulai percaya diri dengan kemampuannya dan menunjukkan gestur bahwa dia sangat bangga akan foto-foto yang dia ambil dan menjadi awal bagaimana Charlotte kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Awal karir Charlotte di bidang jurnalistik bisa dikatakan dimulai agak kurang baik ya. Yang mana orang yang pertama yang mencium kemampuan Charlotte menjadi wartawan adalah Nona Yu Prasi, sang pimpinan redaksi, yang bahkan dia sampai memohon agar Charlotte diizinkan menjadi wartawan khusus pada majalah Stimbert. Nah, Tuan Galanopulo yang biasanya bersifat lembut tiba-tiba menjadi keras karena tidak ingin putrinya terjun ke dunia yang mengerikan itu. Karena bagi Tuan Galanopulo, berurusan dengan manusia jauh lebih mengerikan ketimbang dengan alam liar ataupun binatang buas, yang mana dia ingin putrinya untuk tetap seperti sekarang, menjadi fotografer profesional dan terus berkarya. Namun, hal-hal yang diungkapkan oleh Tuan Galanopulo justru membuka mata Charlotte bahwa di balik foto-foto berharga yang dia ambil selama ini, ternyata tersimpan cerita yang harus digali dan dibagikan kepada orang-orang. Karena itulah, Charlotte sudah membulatkan tekad untuk kemudian mengambil jalan terjal itu. Walaupun diawali dengan perdebatan kepada kedua orang tuanya, tetapi keesokan harinya, Charlotte sudah menjadi wartawan khusus Timbert hingga saat ini. Nah, pendekatan Charlotte dalam mengupas suatu berita bisa dikatakan cukup unik dan juga sangat ekstrim. Yang mana jika wartawan biasa itu akan mengejar ombak, Charlotte justru mencari tahu kenapa ombak tersebut bisa muncul. Makanya tidak jarang, Charlotte menyelinap ke dalam markas perampok hanya demi mencari kebenaran yang ia cari. Dan hasilnya, penghargaan Laverite dia dapatkan beberapa kali secara berturut-turut. Laverite adalah penghargaan jurnalistik tertinggi di Fontaine dan hanya orang-orang yang terpilih dari yang terpilih untuk bisa masuk nominasinya, apalagi sampai memenangkannya tentu sesuatu pencapaian yang sangat diluar nalar. Ada yang menang karena liputan unik dengan menelusuri seluruh tifat, ada juga yang menang harus tinggal di tepi laut selama berpuluh tahun hingga liputan yang sampai penulisnya saja mendapatkan sebuah ancaman. Charlotte sendiri memenangkan Laverite bukan sesuatu yang baru karena dengan pendekatan dan perspektif unik yang dia punya, dia memenangkan penghargaan itu secara berturut-turut yang sampai-sampai terdapat konspirasi bahwa Charlotte tidak memenangkan penghargaan secara adil, tetapi dia dimenangkan oleh juri karena koneksi dengan steambird. Konspirasi itu ditambah dengan fakta bahwa Charlotte yang dinilai masih sangat muda untuk bisa meraih prestasi setinggi itu. Charlotte sendiri tidak geming dengan asumsi demikian dan terus mencari berita demi berita. Sudah banyak berita yang Charlotte tulis dan beberapa jurnalis lain menganggap liputan Charlotte sudah layak untuk menang tanpa harus diperdebatkan. Misalnya, dia menyusup ke geng kriminal atau ke pabrik terlarang hanya untuk demi mencari suatu kebenaran dan itu sudah termasuk big scoop dalam dunia jurnalistik. Tetapi justru Charlotte memanfaatkan sebuah konspirasi dan riding the wave untuk kemudian membuat gempar seisi Fontaine dengan berita yang dia rilis di hari tepat penghargaan Laverite diselenggarakan. Ya, pada pagi harinya dunia jurnalistik Fontaine benar-benar terguncang dengan sebuah berita rilisan Charlotte yang ditampilkan secara full pada halaman pertama dari steambird. Di sana, Charlotte menulis berita yang membongkar praktik kotor dan menjijikan dari penghargaan Laverite. Penghargaan yang harusnya sangat prestisius tetapi dibaliknya justru terdapat aliran dana kotor dari berbagai macam organisasi dan juga individu-individu untuk mempengaruhi penilaian terhadap penghargaan tersebut khususnya penilaian para juri. Yang mana hal itu membuat para wartawan berkumpul di lokasi juri penghargaan Laverite tak terkecuali Charlotte yang sudah mengajukan pertanyaan tajam kepada para juri. Namun, juri-juri yang dikatakan terhormat itu justru memanfaatkan kode etik jurnalistik untuk menghindari pertanyaan yang menyudutkan mereka. Tetapi rupanya, Charlotte sudah menyiapkan segudang hasil investigasinya dan menerbitkan berita berseri tentang borok dari Laverite terutama soal nominasi mengingat dinominasikan saja pada penghargaan tersebut sudah membuat seorang jurnalis jadi melejit. Sehingga tidak jarang mereka yang dinominasikan sebenarnya mendapat kehormatan itu karena main belakang. Kehebohan itu pun membuat para Garde pada akhirnya turun tangan dan mengingat Charlotte salah satu orang yang menerima penghargaan tentu dia juga jadi orang yang diduga terlibat dalam konspirasi besar tersebut. Charlotte pun sempat menjadi tahanan rumah selama tiga bulan lamanya sampai penyelidikan Garde selesai dan pada akhirnya semua yang terlibat baik itu juri, pimpinan redaksi hingga wartawan yang dinominasikan pun menerima akibatnya. Namun, nama Charlotte tidak ada di sana yang artinya dia tidak terlibat sama sekali dengan konspirasi Laverite dan memenangkan penghargaan secara jujur dan adil. Laverite pun dibangun ulang secara menyeluruh dengan pengawasan ketat sehingga bisa menjadi organisasi yang lebih terpercaya dan juga relevan dengan tugasnya. Dan setelah terbentuk kembali serta diselenggarakan lagi penghargaannya pemenang edisi pertama dari Laverite yang baru adalah sebuah artikel yang membongkar konspirasi Laverite yang lama. Yap, Charlotte dengan investigasi gilanya pada akhirnya yang paling pantas memenangkan penghargaan tersebut. Walaupun bagi Charlotte Laverite hanyalah sebuah piala kosong. Bagi Charlotte yang terpenting adalah bagaimana ia kemudian mengungkapkan kebenaran demi kebenaran yang tersembunyi yang kemudian akan terungkap dengan mata Charlotte. Nah oke teman-teman jadi tadi itu ya kisah karakter dari Charlotte. Ya oke lah ceritanya terutama dulu juga saya sempat tertarik dengan dunia jurnalistik jadi bagi saya pribadi cerita Charlotte itu cukup membangkitkan kenangan juga sih. Nah untuk Charlotte dapat vision sendiri agak sulit ya dimasukkan ke dalam cerita karena ya gak dapat kesempatan gitu untuk masukannya. Intinya cara Charlotte dapat vision itu karena investigasinya terhadap Dolander ya intinya dia itu bos dari Black Company dengan lingkungan kerja yang buruk dan semacam memperbudak pekerjanya yang mana Charlotte berhasil mendapatkan foto penting untuk mengungkapkan kejahatan dari Dolander dan itu pun ketahuan oleh Dolander dan kemudian dia menawarkan berbagai macam hadiah kepada Charlotte untuk isi kameranya yang mana karena Charlotte menolak untuk memberikan apa yang diminta sepertinya Charlotte dihajar habis-habisan sampai katanya ke kantor steamboat itu dengan keadaan babak belur tetapi pada akhirnya dia berhasil mengantarkan foto penting itu sebagai bukti dan kemudian menjatuhkan bisnis ilegal yang dia lakukan nah malam sebelum rilisnya berita itu Charlotte dapat vision cryo secara tiba-tiba mungkin karena kegigihannya mengungkapkan kebenaran yang dia cari tapi nih ada fun packnya nih teman-teman Charlotte itu ternyata gak bersyukur dapat vision cryo yang mana dia ngarep dapat anemo supaya bisa terbang katanya untuk cari berita ya walaupun katanya cryo lumayan sih bisa buat kameranya tetap adem katanya oke jadi segini dulu ya teman-teman semoga teman-teman suka dengan rangkuman lore dari Charlotte dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan komentar dari teman-teman semua ya dan next kita mulai bahas topik serius lagi oke oke terima kasih di menyimak sampai habis dan jangan lupa buat like komen serta subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Tivat saya Pur Biruni selaku narrator izin pamit adesra habis selamat menikmati